Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peel. Mari kita dengarkan renungan hari ini dengan judul, Raih Kekuatan Ilahi. Mazmur 89 ayat 19 Mengingatkan kita bahwa Tuhan pernah berkata kepada mereka yang dikasihinya, Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan penuh belas kasihan. Yakobus 4 ayat 8 menambahkan, Dekatlah kepada Tuhan, dan dia akan mendekat kepadamu. Ketika musuh datang, roh Tuhan akan melindungimu. Yesus Kristus adalah harapanmu. Dalam saat-saat sulit, Yesus 27 ayat 5 menguatkan, Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Kita diminta untuk selalu memegang teguh kekuatan Tuhan, Seperti kita memegang sesuatu yang kokoh. Percayalah kepadanya, dan tetaplah berpikir positif dalam segala situasi. Saat kita menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Kristus juga menderita demi kita. Gereja sangat berharga bagi Tuhan, dan dia mengetahui siapa yang menjadi miliknya. Daniel 12 ayat 10 mengingatkan bahwa orang bijak akan mengerti ujian yang Tuhan berikan. Bagi yang mengasihi Tuhan, mari kita lebih banyak memuji dan bersyukur daripada mengkritik atau mengeluh. Tuhan memberkati mereka yang membawa perdamaian. Jangan biarkan perasaan atau sikap orang lain membuatmu tertekan. Tetaplah fokus kepada Yesus, karena Dia adalah sumber kekuatanmu. Saat kamu memandang kepadanya, kamu akan semakin serupa dengannya, dan dia akan menjadi penyembuh jiwamu. Gereja membutuhkan dukunganmu, dan Tuhan ingin kamu memiliki roh kudus agar bisa membawa kehidupan dan penghiburan. Pilihlah perkataanmu dengan bijaksana, agar kamu menjadi berkat bagi sesama di dalam gereja. Jangan terpengaruh oleh ketidak konsistenan orang lain. Kendalikan dirimu dan tetaplah konsisten dalam iman. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati.